Polres Sintang menggelar operasi Lilin Kapuas 2022 dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru. Sebanyak 340 personel gabungan dilibatkan yang tersebar di beberapa lokasi. Polres Sintang melakukan gelar pasukan operasi terpusat Lilin Kapuas 2022. Pengamanan itu melibatkan lintas sektoral yang akan disebar di beberapa titik yang sudah ditentukan. Polres Sintang AKBP Tommy Ferdian mengatakan operasi Lilin Kapuas 2022 akan digelar selama 11 hari ke depan dengan sasaran pengamanan orang, kegiatan, dan lokasi. Pengamanan itu melibatkan 340 personel gabungan serta organisasi masyarakat. Kepolisian juga mendirikan 3 pos pengamanan yaitu di Sungai Tebelian, Terminal Sungai Durian, dan Kelam Permai. Nantinya masyarakat yang melaksanakan Natal dan Tahun Baru akan dipantau agar pelaksanannya bisa berjalan lancar. Orang dengan kegiatan dan lokasi. Orang diantaranya masyarakat yang melaksanakan ibadah, masyarakat yang melaksanakan hiburan, masyarakat yang melaksanakan nubi, masyarakat yang melaksanakan kegiatan wisata, dan lain sebagainya. Menggunakan sasaran kegiatan berupa kegiatan masyarakat di masyarakat ibadah itu sendiri. AKBP Tomi Ferdian menambahkan, masyarakat bisa menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing. Masyarakat yang mudik ke kampung halaman untuk dapat mengunci dengan benar rumahnya masing-masing, serta bisa menitipkan rubahnya kepada tetangga agar lebih aman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.